Intro Masuk bersama kami di Intermezzo Banyak info gak bikin kepo Tadi kita janji mau menghadirkan anak-anak berprestasi Sudah ada Michelle disini Halo Halo Apa kabar Michelle katanya dinimu sebagai dalang cilik begitu ya Apa itu yang bisa dimainkan Yang bisa dimainkan Karena ini kan wayang ya Awalnya karena aku terinspirasi Untuk bisa mengajak Teman-teman di Indonesia Khususnya anak-anak Remaja-remaja Indonesia Generasi penerus bangsa Untuk bisa Mengapresiasikan budayanya sendiri Coba Coba Tapi sebelum ini Michelle lagi siap-siap kali ya Kita akan lihat dulu fitinya Michelle Terkait dengan Sebuah seorang dalang cilik Betul sekali Ini dia pemirsa Siapa sangka dalang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja Anak berusia 13 tahun pun juga bisa berdalang Ya inilah Michelle Kunle Anak keturunan Indo ini Lahir di Surabaya 9 September 2003 lalu Selain mendalang Michelle mempunyai talenta bernyanyi Meski jadwalnya yang sangat padat Michelle tetap memprioritaskan pendidikan dibandingkan karirnya di panggung hiburan Bukan hanya mempunyai talenta yang cukup hebat Ia juga terbilang bocah yang cerdas dalam hal berkomunikasi Selain mempunyai hobi membaca berbasis realita Ternyata Michelle juga menuangkan cerita dan isu yang sekarang sedang hits saat melakukan dalang Sangat membanggakan Indonesia mempunyai anak yang cerdas seperti Michelle Kunle Suatu hari di sebuah stasiun TV terkenal iNews TV Ada seorang perempuan yang cantik sekali Namanya Nana Kecantikannya sudah terkenal banget seluruh Jakarta loh Ya ampun Apalagi seluruh studio iNews Paling cantik sendiri dia Nah Ini suatu hari nih Ada Ada orang nih Ada orang Iya ada orang Namanya Reza Nah Reza ini Dia ini paling pinter kalau disuruh main gadget dan games Dia gamers ceritanya Nah Dia lagi cari partner buat ngegame Akhirnya mereka ketemu nih Karena mereka sering Di shooting bareng gitu Oh gitu Nana Kau mau gak jadi partner ngegame aku Mau lah Tapi si Nana ini jutek banget Oh iya Dia gak mau Kita mau kebawaan memang Ah enggak ah Emang mau jadi partner apaan sih Ini partner main Pokemon Pokemon? Eh enggak ah Dia ini kesel nih sama Pokemon Soalnya Lihat deh Pokemon kan bentuknya kayak gini nih Iya Jelek kan? Iya Dia aja yang harus pake MUA aja gak dikejar-kejar kan Dia udah pake MUA cantik banget gak dikejar-kejar Pokemon Dan cuman kayak blush on sama eyeliner tebel gitu dikejar-kejar banyak orang Oh makanya aku kesel Kesel dia Oke Tapi oke akhirnya dia Nerima asalkan Asalkan? Asalkan dia harus cari Satu Pokemon biasa dan satu Pokemon Kabutops Oke Padahal Kabutops ini susah banget nih Gamers pasti ngerti nih susah banget nih nyari Kabutops Iya 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 Bener dicari dia keliling nih This is my fight song Take back my life song Nyari tuh susah banget tau Iya Sampai kayak nge-fight banget tuh cari si Pokemon Akhirnya dapet tapi dia Dia dapet dua Pokemon Wow Nah disitu Dia kan Gadget addicted Aha Nah tapi dia nih Masih tau nih bahwa ternyata Gadget itu Kita harus bisa ngebagi waktu nih Antara karir sama Gadget Jadi biar gak terlalu terpaku sama Gadget banget Harus bisa antara pelajaran dan Gadget Juga harus bisa dibagi kan berarti Betul Nah kira dia mau jadi partner main game Asalkan dia harus bisa ngebagi waktu Antara what he's doing sekarang sama Gadgetnya Nah itu dia menanggung buat Michelle Tuh Pesan yang bisa diambil Bahwa kita harus tau waktu Begitanya Naya Berarti kamu main Gadget Atau melepaskan Gadget Michelle maksudnya yang usianya baru 12 12 Sudah bisa berpikir seperti Seperti itu Alhamdulillah Oke Ini ngomong-ngomong soal Michelle Bah gitu ya Dan info juga Michelle ini kalau Michelle sekolah Homeschooling ya Michelle ya Homeschooling Homeschooling Oke kenapa sih Michelle lebih milih homeschooling Karena satu lebih fleksibel Fleksibel untuk? Fleksibel untuk Antara aku ngebagi Waktu aku Bermain Karena aku emang digolongkan masih kids Betuin kids sama timnya aja Jadi aku harus bisa ngebagiin waktu antara Bermain Terus Fokus sama Ngedalang Bernyanyi Aktifitas sehari-hari Dengan Bersekolah juga Oke Yang milih homeschooling? Michelle sendiri Ketika Michelle hobi ngedalang dari umur 7 tahun Apakah ini ada hubungannya pengaruh dengan membantu karakter anak? Ya Bercerita itu salah satu bagian dari berbicara tadi Dengan bercerita kita bisa membentuk karakter anak Bercerita itu bisa Saya sering menyebutnya Kita membuat software Kita ingin menginstall software Orang tua ingin hardware anak Dalam kurung perilaku anak itu baik Pertanyaannya Software apa yang sudah orang tua install ke dalam otak? Kalau misalnya selalu menceritakan dongeng Atau anak ini berdongeng Apa nanti enggak? Kalau istilahnya sekarang halu atau dreamy gitu bah? Anak itu jadi dreamy bermimpi Banyak berhayal Banyak berhayal Begitu bah? Bermimpi itu positif Banyak berhayal yang negatif Oh Harus bisa dibetakkan Harus ada batasnya Ya Ketika kita tidak Mimpi itu adalah modal dari harapan Apa jadinya Kalau kita hidup enggak punya harapan? Betul Ya Sebenarnya kita sudah mati gitu Kalau misalnya ke dalam ini Apakah tidak membuat Karakter anak lebih positif? Akhirnya Lebih banyak menghayal Dengan ikut ke dalam ini? Bergantung materi isi materinya Materi Materi dongengnya Jika kemudian misalnya Yang diceritakan adalah Soal kesenangan kehidupan Soal kemudian misalnya Bermewah-mewah Ya kan? Misalnya soal misalnya Pangeran bertemu dengan Putri Putri yang cantik Atau orang miskin Bertemu dengan orang kaya Itu kan Kita berharap Misalnya ketika kita orang miskin Kita suatu harap mimpi Ketemu orang kaya Itu ngaco Itu dongeng kaya gitu Kan gitu Itu dengan realita juga ya? Iya Jadi bergantung isi dongengnya Iya Dan sekarang juga sudah ada penelpon Abah dan juga Michelle Kita mau ngobrol dulu sama penelpon Halo Selamat pagi Halo Tadi kan ibu siapa di mana ibu? Pagi bak Ya ibu siapa di mana? Saya kan ibu Reni Ibu Reni Oke silahkan ibu Reni yang ada di Karawang Bu saya mau tanya Hmm Saya kan punya anak umur 6 tahun Hmm Hmm Sekarang itu masuk SD Ya Cuman dia itu masih manja banget bu Dia cuma semangat sekolahnya itu mau gitu ya tinggi Nah Udah mas SD ini Dia gak mau tinggal Jadi saya kan kerja Dia diantarnya sama neneknya Hmm Nah Jadi dia itu Neneknya itu gak boleh tunggu di luar Harus ngikut sekolah Gitu bu Ya jadi pertanyaannya ibu Reni Iya Jadi bagaimana caranya mengatasi anak seperti itu bu Biar berani gitu ya 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 Kayak gitu lagi Oke Oke Terima kasih ibu Reni Iya Sama-sama Terima kasih ya bu Iya sama-sama Tuh gimana itu bah Gimana nih bah biar anaknya berani gitu Itu kan fenomena banyak orang tua Betul Ya Jadi gini saya mengajak orang tua Bukan hanya hal-hal sepela ini ya Apapun masalah anak Sebetulnya sumbernya kita orang tua Ini kan termasuk kategori anak tidak mandiri Betul Saya mengajak orang tua Mari kalau kita jadi orang tua Harus punya kompetensi Punya ilmu jadi orang tua Kalau enggak anaknya ini jadi Jadi kitanya bingung seterus menghadapi anak gitu kan Karena Karena kitanya bingung menghadapi Enggak tahu ilmunya gitu loh Ini banyak kejadian nih Zadzia Dia masuk ke kelas Kemudian Mama atau mungkin nenek atau tante Atau kakak gitu gak ikut Nangis sekenceng-kencengnya di dalam kelas Ini dia Ini dia Anak ini kan sebetulnya terlalu banyak nempel orang tua Orang tuanya tidak mengasih Tapi tidak mau tegas sama anak Enggak tega Bahasa pasarnya itu tega Kalau tambah S sedikit bagus tuh Tegas Kan gitu loh ya S nya kurang Ya gitu lah Ini kan dimulai dari pebiasaan di rumah Anaknya mau ditinggal nih Orang tuanya mau ke warung Mau kerja Kan gitu Ketika anaknya misalnya 2 tahun Ketika mama tinggal ya Dada Apa yang dilakukan orang tua Nangis Anaknya nangis kan Majarlah Nah yang dijadi masalah ajalah Orang tua ini turun lagi dari mobil Turun lagi di kendaraan Meluk anak Ngerayu anak Nah itu yang jadi masalah Itu makin busuk anak makin tidak mandi Muncul bahasa kerennya itu Inspiration anxiety Kecemasan berpisah dengan orang tua Jadi anaknya makin cemas Harusnya tinggal Tinggal aja udah Tinggal gak bahaya sedikitpun Demi Tuhan Kalau gak percaya telepon kantor Setelah itu telepon ke rumah Kira-kira kagisnya berhenti gak? Berhenti Anak itu paling lama nangis 4 jam Kan gitu Awalnya kan gitu loh Tapi gara-gara bolak-balik Bolak-balik Anaknya jadi gampang cemas Ini juga yang dilakukan ibu ini Sekolah biasanya Sudah ngasih kesempatan Satu minggu di sekolah Untuk ditemenin Nah Anak nangis terus Karena anak ini tidak biasa Bisa dengan orang tua Wajar Ya kan dia cemas Nah yang jadi masalah Ketika ibu ini Kemudian nungguin terus disitu Jadi saran saya tinggal Gak bahaya sedikitpun Buktikan Setelah kira-kira 36 bulan Kalau sekolahnya bagus ya Bergantung sekolahnya Bagaimana dia Biasanya punya SOP penanganan anak Seperti itu udah biasa Itu kan gitu Itu udah gak lama Nanti juga menjadi betah sekolah kok Gitu loh Daripada di rumah dia sendirian Misalnya Disimpan di depan TV Di depan gadget kan gitu lah kan Betul Supaya tenang gitu kan Di sekolah itu dia lebih bahagia Banyak temen Kecuali di rumahnya Ada juga Saudaranya yang lain Kayak gitu loh Jadi Nureni tinggal aja Bilang neneknya tinggal ya Ke kantin dulu Kayak gitu ngumpet ya Zah Gak usah ngumpet Langsung tinggal Oh langsung tinggal Kalau saya gak berani tinggal Kalau saya gak berani tinggal Karena ini bentar aja ada telepon Oke Selamat pagi Selamat pagi Halo Iya selamat pagi ibu Pagi Iya ibu siapa dimana Ibu Lina dari Semedang Iya silahkan ibu Lina Oh ibu Lina iya silahkan Halo Iya iya silahkan ibu Silahkan ibu Lina Iya silahkan pertanyaannya ibu Lina Maaf ya ibu ya saya mau nanya Iya iya silahkan ibu Silahkan bicara ibu Silahkan pertanyaannya Saya punya anak Iya SMA Pas tua Hidupnya tuh sama saya ada Laki-laki perempuan Perempuan Terus kenapa ibunya mau Iya Anaknya gak bisa tidur kalau gak sama saya Oh iya iya Terus yang mau ditanyakan ibu Gimana caranya ya pak Supaya bisa Biar anaknya kita Mandiri Oke Terima kasih ibu Lina Makasih ibu Lina Eh siapa kelas 2 lah Lama ya belasang Tidurnya sudah pisah belum Kalau Michelle udah pisah belum Iya Michelle udah pisah sama apa-apa Tidurnya Sebenernya kadang bisa kadang enggak gitu Oh gitu Kadang emang aku ngebiasain untuk Sendiri gitu Cuman Kadang ada kayak rasa Aku takut dikit Aduh gimana ya Ini gimana ya Kita pindah sama kamar Enggak sih aku biasanya sama mami sih Enggak saya sama mami Nah Ini masih umur 12 Kalau misalnya Tadi SMK2 itu bagaimana tuh bah Jadi Tidur pun sebenarnya ada ilmunya Ada ilmunya Ada buku tidur Tebal ya Jadi gini Anak ini sebetulnya Saya muslim kebetulan Tuhan saya memerintahkan Dalam Al-Quran sudah ada tuh Tidur itu harus dipisahkan umur 10 tahun Gitu Paling telat Aristoteles pun Nggak ngomong udah lama Sudah itu Pemisahan tempat itu udah penting Atau bahasa agama saya itu Prinsipnya Namanya prinsip istiizan Sesekali dia tidur sama ibunya Kalau anak perempuan boleh Anak laki-laki sama ayahnya Sesekali boleh Ya Kalau anak perempuan dengan ayah Sesekalipun enggak boleh Ya Kalau anak perempuan dengan ayah Sesekali boleh Ketika tidak boleh Dari umur 10 tahun Jadi caranya seperti apa Caranya adalah dari umur 7 tahun Bahkan dari umur 4 tahun juga sudah bisa Pelan-pelan Jadi tidurnya tadinya misalnya sama orang tua Terus nanti tidur di kamar anak Tapi temenin sampai dia tidur Itu satu tahun tuh Bisa tuh Kan gitu loh Nanti tahun kedua kan temenin tinggal Tahun ketiga Cuma didongengin doang Udah tidur ya Bisa Itu jadi terbiasa begitu Tapi kalau kasusnya kelas 2 SMA ini Kasus ini sebetulnya Karena ibunya sering tidak tegas 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 Ini yang namanya tadi pembiaran ya Karena takut tadi Kasian Pasti ngomongnya tuh Kasian Anak saya nggak bisa tidur Nggak mungkin semua anak tuh butuh tidur Demi Allah Butuh tidur Gitu kan Jadi kalau misalnya yang harus dilakukan Coba nanti paling telat Kalau misalnya tinggal Tinggal aja Kalau nggak tidur nggak apa-apa Nah ibu di luar Di luar kamar Tunggu nih ibu di luar kamar Kalau nggak tidur nggak apa-apa Ya paling lama 3 hari tuh Biasanya tuh jam 1 jam 3 dia pasti tidur Gitu Mungkin nggak kita nggak tidur Mungkin nggak Enggak Kasian nggak nanti suaminya Kalau punya suami Betul Masa tidur bertiga bu Iya nanti kalau jadi istrinya mas Reza gitu kan Kasian nggak tuh Kasian Tapi saya juga Ibu Ibu Terus kan gitu loh Bah saya juga kasihan nih sama pemirsa di rumah Harus tidak iklan dulu Oh iya Pemirsa harus lihat iklan ya Harus lihat iklan ya Oke 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 Iya iya Tapi sesaat lagi Intervezu akan kembali dengan informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami di Intervezu Banyak info Gak bikin kepo Bất kisah Gak bikin kepo Baya Chiang Kan Gak Biya 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 Gak Biya Gak Biya 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 Terima kasih.